Hm. Zuowen mengerutkan kening. Dengan menggunakan indera ketuhanannya, dia menemukan lorong rahasia bawah tanah di dalam kotak tempat Yun Changlan berada. Kemudian, Yun Changlan dan pembantunya dibawa ke kedalaman lorong rahasia oleh pria dari rumah lelang dunia. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa lorong rahasia yang sama telah muncul di kamar pribadi lainnya. Selain Yun Changlan, para kultifator lain di dalam kotak tampaknya tidak merasa aneh dengan hal ini. Mereka tidak terburu-buru untuk memasuki lorong rahasia. Sebaliknya, setelah Yun Changlan memasuki lorong rahasia tersebut selama beberapa waktu, mereka memasuki lorong rahasia tersebut satu demi satu. Mata Zuowen berkedip, dia memahami detail di dalam hatinya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang rumah lelang dunia. Tepat saat indera ketuhanan Zuowen tengah memperhatikan pergerakan para kultifator dalam kota-kota di atas, sebuah indera ketuhanan yang dahsyat mendarat pada Zuowen tanpa ada yang disembunyikan. Terlebih lagi, indera ilahi ini mendarat pada Zuowen dengan cara yang sangat mendominasi. Tekanan yang mengerikan dilepaskan seolah-olah menargetkan Zuowen. Mata Zuowen tampak suram, dia mengenali pemilik indera ilahi ini. Bukankah itu pendeta api yang membara? Sebelumnya di pelelangan, dia dan pendeta Flaming Flame telah menawar peta geografis domain Heksu. Pada akhirnya, pendeta Flaming Flame kalah dalam penawaran dan mengancamnya di depan umum. Sekarang pelelangan telah selesai, lelaki tua ini tidak dapat menahan diri lagi. Niat membunuh muncul di hati Zuowen, tetapi wajahnya sangat pucat dan tubuhnya gemetar. Dia kemudian berdiri dan buru-buru meninggalkan rumah lelang dunia. Tindakan Zuowen tentu saja menarik perhatian banyak kultifator nakal di kursi biasa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa orang ini telah menjadi sasaran utama pendeta Flaming Flame dan tidak akan hidup lama. Pendeta, apakah Anda tidak berencana untuk merebut cermin sejati tiga api? Anda telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan tempat ini. Di dalam kotak tempat pendeta Flaming Flame berada, bawahannya melihatnya berdiri dan hendak meninggalkan kotak itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Huff, tidak akan terlambat untuk kembali setelah saya menyingkirkan semut ini. Kamu harus tahu bahwa kali ini ada terlalu banyak ahli di sini. Peluangku untuk mendapatkan cermin sejati tiga api tidaklah tinggi. Mengapa saya tidak memanfaatkan waktu ini untuk merebut peta domain Heksu? Benda itu lebih berguna bagiku sekarang. Pendeta Flaming Flame berkata sambil berjalan keluar dari kotak dan keluar dari rumah lelang dunia. Bawahannya mengikuti dari dekat. Setelah Zhuowen keluar dari rumah lelang dunia, pendeta Flaming Flame telah meninggalkan kotak itu dan langsung mengejarnya. Tempat Heiueyang, pendeta Flaming Flame berada langsung. Tidak ada seorang pun, itu tempat yang bagus. Ingin melarikan diri, bukan itu. Melihat sosok Zhuowen yang melarikan diri, adep Flamewing mencibir dan mengejarnya. Pendeta Flaming 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 Flam. Flaming 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 Flam, nyala api yang menyala. Menyala 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 dan tuannya menyala 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 nyala api Tuhan nyala api Tuhan nyala apinya menyala menyala. Berlari. Kamu harus melarikan diri Tuhan. Suara pendeta Flamewing dipenuhi dengan kesombongan dan kebrutalan saat dia perlahan berjalan menuju Zuowen. Wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri, seolah-olah orang ini sudah menjadi kura-kura dalam toples. Melarikan diri, apakah menurutmu aku perlu lari saat berhadapan dengan sampah seperti kalian? Zuowen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan tombak Dewa Bulan Sabit. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, dia menyerang Flamewing. Bagus, kamu punya nyali. Kamu jelas tahu bahwa kekuatan kursi ini lebih kuat dari kekuatanmu, namun kamu masih berani memprovokasi aku. Hari ini, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Adep Flamewing sangat marah. Jawaban Zuowen telah membuatnya dalam suasana hati yang buruk, dan konsekuensinya akan berat. Aliran api sungguhan meletus dari tubuh pendeta Flamewing, berubah menjadi naga api yang tampak hidup dan langsung mengelilingi Zuowen. He he, kau hanya seorang kultifator tahap transformasi Dewa Void. Kau tidak ada apa-apanya di hadapanku. Pendeta Flamewing mencibir. Harus dikatakan bahwa kultifasi adep Flamewing memang cukup bagus. Dia kira-kira berada di tahap awal transformasi Yin Yang, yang dua tingkat lebih tinggi dari Zuowen. Namun, Zuowen sama sekali tidak takut. Setelah ia naik ke tingkat Dewa Kosong, sembilan Dewa Kosong telah lahir. Saat itu, dia telah membunuh seorang ahli tahap transformasi lima elemen dengan satu pukulan. Menurutnya, dia tidak perlu meminjam kekuatan senjata astral untuk mencapai tahap transformasi Yin Yang. Namun, Zuowen tidak langsung menunjukkan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, ia memanggil Dewa Void dengan tombak Dewa Bulan Sabitnya dan nyaris berhasil menghalangi naga api di sekitarnya. Dia menunggu, menunggu Pendeta Flamewing untuk mengungkapkan sebuah peluang. Seperti yang diduga, penghinaan di mata Pendeta Flamewing semakin dalam saat dia melihat Zuowen hampir tidak memberikan perlawanan. Semut akan selalu menjadi semut. Kalau saja kursi ini tidak terburu-buru, aku akan menyiksamu perlahan sampai mati. Kau cukup beruntung, jadi aku akan memberimu kematian cepat. Dengan itu, Pendeta Flamewing melangkah maju dan memasuki wilayah naga api. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan santai meninju dada Zuowen. Menurutnya, Zuowen hampir tidak mampu menahan naga api di sekitarnya. Tidak mungkin baginya untuk menahan tinjunya. Dalam pandangan Pendeta Flamewing, kematian Zuowen sudah pasti. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Saat dia meninju, dia melihat senyum mengejek muncul di wajah Zuowen. Kemudian, dia melihat Zuowen yang tengah berlari menyelamatkan diri, lolos dari kepungan naga api dengan lincah bagaikan seekor ikan dan dengan mudah menghindari pukulan Pendeta Flamewing. Di bawah tatapan heran Pendeta Flamewing, Zuowen memanggil sembilan Dewa Void dalam sekejap. Auranya meroket ratusan dan ribuan kali lipat. Sembilan Dewa Virtual duduk berjejer di sekelilingnya, menekan semua naga api di sekelilingnya. Aura Zuowen meroket hingga ekstrim. Pada saat itu, dia menyerang. Saat tinju Pendeta Flamewing dilayangkan, Zuowen melihat bahwa serangan Pendeta Flamewing penuh dengan celah. Mati! Tinju Zuowen menghantam dahi Pendeta Flamewing. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kabut Agung mengalir ke kepala Pendeta Flamewing, lalu meledak. Pendeta Flamewing bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepalanya meledak, dan jiwanya hancur total. Zuowen dengan cekatan menyimpan cincin roh Pendeta Flamewing. Percakapan antara Zuowen dan Pendeta Flamewing terlalu singkat. Percakapan itu berakhir dalam sekejap mata. Pelayan yang telah menyaksikan pertempuran dari luar lembah itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia melihat Zuowen membunuh Pendeta Flamewing. Ini, ini tidak mungkin. Pendeta Flamewing, dia, dia sudah mati. Wajah pelayan itu dipenuhi ketakutan. Kemudian, dia menyadari bahaya yang mengancamnya dan melarikan diri dari lembah itu tanpa berpikir dua kali. Bagaimana mungkin Zuowen memberinya kesempatan? Dia melemparkan tombak setengah bulan ilahi ke tangannya. Tombak api Dewa Bulan Sabit menyemburkan api yang mengerikan. Api itu melesat di udara dan berubah menjadi garis api yang panjang. Akhirnya, api itu menembus punggung pelayan itu dan memakukannya ke dinding batu. Pelayan itu menjerit ketika api suci dari tombak setengah bulan suci membakarnya menjadi abu. Zuowen menyimpan tombak setengah bulan ilahi dan mendesah dalam hati. 3.842 Sepertinya kekuatanku saat ini hanya sedikit lebih kuat dari ahli transformasi yin yang tahap awal. Zuowen melirik mayat Pendeta Flaming Flame yang tergeletak di tanah di lembah. Dia menyemburkan aliran api suci dan membakar mayat itu hingga menjadi abu. Meskipun dia hampir seketika membunuh Pendeta Flaming Flame, semua ini berdasarkan fakta bahwa Pendeta Flaming Flame telah meremehkannya. Bagaimanapun, Pendeta Flaming Flame telah menganggapnya sebagai smooth void God transformation tahap awal. Kalau tidak, Zuowen tidak akan mampu mendapatkan tawaran sebesar itu. Jika Pendeta Flaming Flame bertarung dengan Zuowen secara adil, Zuowen akan menang, tetapi dia harus membayar harga tertentu. Selain itu, dia mungkin tidak dapat membunuh Pendeta Flaming Flame. Hah, apakah ini Batu Dewa Api? Zuowen melanggar batasan pada cincin roh Pendeta Flaming Flame dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Ia langsung tertarik oleh sebuah batu dengan api yang berkobar di permukaannya. Dia menyadari bahwa batu ini adalah material pemurnian langka, Batu Dewa Api. Ini adalah material pemecah surga level 6, salah satu material utama untuk memurnikan peralatan Dewa Pemecah Surga level 6. Zuowen sangat terkejut. Dengan Batu Dewa Api ini, dia hanya perlu menemukan pemurni yang kuat untuk meningkatkan tombak api Dewa Bulan Sabit menjadi alat ilahi tingkat 6 yang dapat menembus langit. Selain Batu Dewa Api, ada juga banyak kristal kekacauan, pil dewa, jimat, dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal itu, kekayaan Pendeta Flaming Flame memang cukup besar. Setelah Zuowen menyimpan banyak sumber daya di cincin roh, otot-otot wajahnya mulai berubah, berubah wujud menjadi Pendeta Flaming Flame. Auranya juga disimulasikan oleh energi Grand Miss, menjadi persis sama dengan milik Pendeta Flaming Flame. Setelah melakukan semua ini, Zuowen meninggalkan lembah dan kembali ke rumah lelang dunia. Lihat, itu Pendeta Flaming Flame. Sepertinya pembudidaya nakal itu kemungkinan besar terbunuh. Kalau tidak, Pendeta Flaming Flame tidak akan kembali secepat itu. Bukankah itu jelas? Apa tingkat kultifasi kultifator nakal itu? Dia hanya dalam transformasi dewa void sementara Pendeta Flaming Flame adalah ahli transformasi yin yang. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin kultifator nakal itu bisa lolos dari kejaran Pendeta Flaming Flame? Petik 2. Petik 2. Kembalinya Zuowen ke rumah lelang dunia segera menarik perhatian banyak pembudidaya. Setelah lelang berakhir, para petani ini pada dasarnya menunggu di luar rumah lelang. Mereka semua menunggu kemunculan Yun Changlan, berharap menemukan kesempatan untuk merebut prajurit astral tingkat 4. Zuowen menggelengkan kepalanya dalam hati. Sepertinya para pembudidaya nakal ini telah menunggu dengan sia-sia. Yun Changlan sudah lama meninggalkan rumah lelang melalui lorong rahasia. Para ahli di ruang pribadi juga telah pergi satu demi satu. Orang-orang ini masih menunggu di sini. Bukankah itu membuang-buang waktu? Zuowen tidak mempedulikan para kultifator yang tidak berafiliasi ini. Sebaliknya, ia memasuki rumah lelang dunia sekali lagi. Mengikuti ingatannya, ia berjalan menuju kotak tempat Flaming Sage berada. Adep Flamewing, aku sudah lama menunggu di sini. Di pintu kotak, seorang pria terbungkus kain hitam berdiri diam, menghadap Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, apakah jalan rahasianya sudah siap? Sudah siap, para penguasa lainnya telah memasuki lorong rahasia. Hanya kau yang tersisa, kata pria itu dengan tenang. Zuowen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung masuk ke ruang pribadi. Di tanah di tengah kotak itu, memang ada lorong rahasia. Lorong itu gelap dan mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Zuowen tidak ragu-ragu dan melangkah ke kedalaman lorong rahasia itu. Jalan rahasia itu sangat dalam dan gelap. Saat Zuowen memasuki lorong rahasia, dia mengerutkan kening. Kalau bicara logika, di lingkungan yang gelap gulita ini, itu pasti tempat yang paling cocok bagi roh jahat untuk tinggal. Ketika dia memasuki lorong rahasia Sekte Hong, dia bertemu dengan banyak roh jahat di lingkungan yang gelap. Namun, setelah memasuki jalan rahasia itu, dia tidak menemui roh jahat apapun. Mungkinkah rumah lelang dunia telah memusnahkan semua roh jahat? Untuk berjaga-jaga, Zuowen mengeluarkan sumber cahaya di tubuhnya dan dengan cepat bergegas ke kedalaman lorong rahasia. Tidak lama setelah Zuowen memasuki lorong rahasia, pintu masuk lorong rahasia itu disegel lagi. Kilatan jahat melintas di mata lelaki yang terbungkus kain hitam itu. Presiden, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ini termasuk sebagian besar pasukan utama di negara bagian tengah. Yusa tanpa sadar berjalan ke sisi pria itu. Matanya yang menawan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jika itu terjadi di masa lalu, aku mungkin tidak akan mengambil tindakan drastis seperti itu. Tetapi sejak Raja Jahat Salado dari Pulau Raja Jahat ditangkap, aku menjadi semakin gelisah. Kami telah mengintai begitu lama, dan tindakan kami sangat rahasia. Meskipun keluarga pengusir setan belum menyadari keberadaan kami, penangkapan Raja Jahat Salado merupakan sinyal yang berbahaya. Keturunan keluarga pengusir setan sudah mulai memperhatikan negara bagian tengah. Sebelum keturunan keluarga pengusir setan bereaksi, aku harus melepaskan belengguku secepat mungkin. Suara lelaki itu rendah dan memikat. Seluruh tubuhnya terbungkus kain hitam, hanya menyisakan sepasang mata merah. Mendengar ini, Yusa mengangguk. Apa yang dikatakan pria itu benar? Setelah Salado ditangkap, mereka memang terkejut. Itulah sebabnya mereka mengambil tindakan terlebih dahulu. Senjata bintang empat seperti cermin sejati tiga api adalah harta karun yang diperoleh presiden mereka secara tidak sengaja. Kali ini, untuk menarik sebagian besar ahli di negara bagian tengah, mereka benar-benar telah banyak mengeluarkan darah. Ayo pergi, ayo kita pergi ke Lembah Seratus Tempering dan nantikan pertunjukan yang bagus. Pria itu tertawa sinis dan meninggalkan kamar pribadi bersama Yusa. Sepertinya pintu keluar jalan rahasia ada di depan. Zuawan dengan cepat melewati lorong rahasia itu dan segera menemukan gerbang perunggu di depannya. Dia membuka gerbang dan melompat keluar dari jalan rahasia. Ini. Ketika Zuawan mendarat di luar lorong rahasia, dia langsung terkejut. Karena dia menemukan bahwa di luar lorong rahasia itu, masih gelap gulita. Selain itu, kegelapan semacam ini sangat familiar bagi Zuawan. Agak mirip dengan kegelapan Pulau Raja Jahat. Zuawan diam-diam menggunakan energi kebenaran yang luar biasa di matanya. Seketika, penglihatannya menjadi jauh lebih jelas. Selama kurun waktu ini, sutra penguasa langit dan bumi miliknya telah meningkat. Setelah menggunakan energi kebenaran yang luar biasa, penglihatannya meluas dari hampir 100 meter menjadi hampir 1000 meter. Ia mendapati sekelilingnya kosong. Tak jauh dari situ, bahkan ada gunung-gunung yang berdiri tegak. Dia tahu bahwa dia seharusnya berada di sebuah lembah. Namun, yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa lembah ini gelap. Secara logika, hari masih siang. Selain kegelapan, yang membuat Zuawan lebih bingung adalah bahwa sebenarnya tidak ada roh jahat di sekitarnya. Selain Zuawan, ia juga menemukan banyak sumber cahaya di sekitarnya. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka semua sebenarnya adalah ahli di ruang pribadi rumah lelang dunia. Mereka semua duduk di sumber cahaya masing-masing dan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka diam-diam mengamati sekeliling mereka. 3843 Setelah mengamati sebentar, Zuawan segera menemukan Yun Changlan. Saat ini, Yun Changlan dan pembantunya berdiri tidak jauh dari pusat lembah. Di samping mereka ada pilar batu tebal dan kokoh yang memancarkan cahaya terang. Di sekitar Yun Changlan, ada dua sumber cahaya yang paling terang, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi jalan Yun Changlan. Zuawan memperhatikan bahwa pemilik kedua sumber cahaya ini adalah Gong Ye Bolong dari kuil puncak merah dan si Kong Kiyu dari sekte ilahi bela diri banjir. Keduanya menghalangi jalan Yun Changlan, tetapi mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Tentu saja, mereka tidak mengolah kitab suci pengusiran setan, sehingga mata dan niat ilahi mereka tidak bisa bertahan lama dalam kegelapan. Mereka hanya bisa melihat di mana sumber cahaya bersinar. Dalam kegelapan semacam ini, sekalipun si Kong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Changlan merupakan ahli transformasi domen dewa, mereka tetap buta. Mereka tidak tahu ke mana harus pergi, apalagi jenis medan yang mereka lalui. Kakak senior Gong Ye, kakak senior si Kong. Lembah ini sangat aneh, saya pikir kita semua telah ditipu oleh rumah lelang dunia. Ekspresi Yun Changlan tampak tenang. Dia menatap si Kong Kiyu dan Gong Ye Bolong dan berkata perlahan. Si Kong Kiyu berkata sambil tersenyum, adik Yun, kami tidak perlu kamu ingatkan. Kami juga bisa melihatnya. Bagaimana kalau begini, kau berikan aku prajurit astral tingkat 4 itu, dan kita akan bekerja sama untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Gong Ye Bolong menatap si Kong Kiyu dengan dingin dan berkata, Si Kong Kiyu, kamu sedang bermimpi. Memberimu prajurit astral pangkat 4. Anda pasti sedang bermimpi. Yun Changlan berkata dengan suara yang dalam, Saudara-saudara senior, saya rasa sekarang bukan saatnya bagi kita untuk memperebutkan prajurit astral tingkat 4. Sekarang kita terjebak, sebaiknya kita bekerja sama dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk prajurit astral tingkat 4, kau bisa memperebutkannya setelah kami keluar. Aku, Yun Changlan, akan menerimanya, kata Yun Changlan dengan suara yang dalam. Adik Yun benar, situasi di sini tidak jelas. Ini bukan saatnya bagi kita untuk berselisih paham. Gong Ye Bolong setuju. Si Kong Kiyu mengangkat bahu dan tidak keberatan, dan dia malah mengusulkan. Saya sarankan agar kita kumpulkan semua kultifator di sini sebelum berpencar dan menjelajahi tempat ini. Secara logika, tempat ini begitu gelap sehingga seharusnya dipenuhi roh jahat. Namun sekarang, tempat ini begitu sunyi sehingga menakutkan. Tidak terjadi apa-apa. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Ketika dia berbicara sampai di sini, alis si Kong Kiyu bertaut erat, dan dia sedikit merasa gelisah di dalam hatinya. Yun Changlan dan Gong Ye Bolong mengangguk setuju. Mereka juga merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini, seolah-olah ada bahaya yang mendekat kapan saja. Selanjutnya, mereka bertiga mengumpulkan semua petani yang ada di daerah tersebut. Anda pasti pendeta Flame Wing. Semua orang seharusnya sudah ada di sini sekarang. Si Kong Kiyu menatap Zua Wen yang mendekat dan melambaikan tangannya. Zua Wen mengangguk dan berdiri di tengah kelompok. Trio si Kong Kiyu tidak lambat dalam efisiensi. Mereka mengumpulkan semua orang dalam waktu setengah batang dupa. Semuanya, kita mungkin telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh balai lelang dunia. Tempat ini terlalu aneh, dan kita bahkan tidak bisa melihat jari kita sendiri. Ini sangat tidak memuntungkan bagi kita. Sekarang semua orang terjebak, sebaiknya kita bekerja sama untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saya percaya bahwa setiap orang seharusnya tidak memiliki keberatan. Suara si Kong Kiyu sangat lembut, tetapi mengandung makna yang tidak perlu diragukan lagi. Semua orang mengumpat dalam hati mereka. Meskipun mereka telah mengikuti prajurit astral tingkat 4, mereka semua adalah orang yang oportunis. Mereka datang untuk memanfaatkan situasi. Mereka berencana menunggu si Kong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Chang Lan bertarung hingga kedua belah pihak terluka sebelum mereka bergerak. Jika mereka benar-benar berhadapan langsung dengan trio si Kong Kiyu, mereka benar-benar tidak punya nyali atau keberanian. Sekarang si Kong Kiyu telah mengusulkan kerjasama di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka berani menolak. Jika mereka menolak, trio si Kong Kiyu mungkin akan langsung menyerang mereka. Itu pasti akan menjadi bencana. Selanjutnya, si Kong Kiyu mengatur agar setiap orang membawa sumber cahaya mereka sendiri dan menjelajahi lingkungan sekitar. Jika mereka dapat menemukan jalan keluar, mereka akan segera menggunakan jimat biokomunikasi mereka untuk memberi tahu semua orang. Zuo Wen membawur dengan kerumunan dan berpura-pura memperhatikan keadaan sekitar. Sebenarnya, sebelum si Kong Kiyu mengumpulkannya, dia telah menggunakan energi vitalnya yang luar biasa untuk menyelidiki lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. Tempat ini memang sebuah lembah, tetapi tidak memiliki jalan keluar. Dan di atas lembah itu, ada energi hitam pekat yang aneh yang terkondensasi seperti awan gelap. Energi hitam pekat ini adalah kekuatan roh jahat. Selain itu, itu adalah semacam domen yang diciptakan oleh roh jahat yang sangat kuat. Ah! Tiba-tiba, jeritan menyedihkan bergema di langit. Zuo Wen mengangkat kepalanya dan melihat seorang ahli transformasi lima elemen puncak berusaha naik ke langit untuk mencari jalan keluar. Tetapi saat dia tiba-tiba jauh dari energi hitam pekat itu, energi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi duri tajam dan benar-benar menembus orang ini. Ceritan memilukan orang ini tidak berlangsung lama sebelum ia dicabik-cabik oleh energi aneh ini. Pada saat ini, semua pembudidaya mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Namun yang dapat mereka lihat hanyalah kegelapan, dan yang dapat mereka dengar hanyalah jeritan. Hanya Zuo Wen yang melihat adegan ini dari awal hingga akhir. Semuanya, perhatikan baik-baik, langit tidak aman. Jangan terbang sembarangan. Meskipun si Kong Kiyu tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, dia dapat menebak dari jeritan memilukan sang kultifator bahwa langit jelas bukan tempat yang baik. Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul lagi di lokasi pusat. Raut wajah mereka sangat tidak sedap dipandang karena mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah sebuah lembah, lembah tanpa jalan keluar. Ini hanya kandang. Seseorang sengaja menjebak kita di sini. Seseorang berkata dengan wajah pucat. Apa yang dilakukan balai lelang dunia? Mengapa mereka sengaja membawa kita ke sini? Apakah mereka tidak takut memancing kemarahan publik? Seseorang berkata dengan marah. Tepat ketika semua orang panik dan merasa tidak berdaya, tiba-tiba terdengar tawa mengejek dari atas lembah. Semuanya, selamat datang ditungkup rado saya. Sebuah suara tajam datang dari atas dan bergema di lembah. Rado, apa-apaan kamu? Gong Ye Bolong mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Saudara Gong Ye, kamu tidak mengenali suaraku secepat ini. Rado adalah nama asliku, dan namaku di dunia kultifator adalah Chou Luan. Suara itu mencibir. Apa, Chou Luan, presiden rumah lelang dunia, Chou Luan? Kata Gong Ye Bolong dengan kaget. Chou Luan, apa maksudmu? Anda juga tahu latar belakang kami, kan? Kalian menjebak kami semua di sini. Apakah kalian tidak takut bahwa kekuatan di belakang kami akan bersatu dan menghancurkan rumah lelang dunia kalian? Teriak Yun Chang Lan dengan dingin. Chou Luan tertawa dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi Chou Luan di dunia ini. Yang ada hanyalah Prado, Evil Champ Prado. 3844 Presiden rumah lelang dunia, Chou Luan, sebenarnya adalah roh jahat. Dalam kesan mereka, bukankah roh jahat hanya ada di kegelapan? Jika Chou Luan adalah roh jahat, bagaimana dia keluar menemui orang-orang di siang hari? Menurut apa yang mereka katakan, Chou Luan, sebagai presiden, telah muncul di depan publik berkali-kali dan bahkan mengobrol dengan beberapa pakar yang berhubungan baik dengannya. Zou Wan juga cukup bingung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Prado mungkin lebih kuat dari Raja Jahat Salado, tetapi tidak jauh berbeda. Tetapi bahkan Raja Jahat Salado, sebagai roh jahat, hanya berani tinggal di Pulau Raja Jahat dan tidak berani menunjukkan wajahnya di depan umum pada siang hari. Dan Prado ini tidak hanya menyamar sebagai presiden rumah lelang dunia, tetapi juga tidak takut pada hari itu. Mungkinkah ini? Prado tidak menjelaskannya. Dia memiliki teknik rahasia yang dapat mengubah dirinya menjadi jiwa, dan kemudian seperti parasit, menyerang jiwa seorang kultifator dan menghancurkannya, dan dia akan menggantikannya. Dengan perlindungan cangkang kultifator, Prado dapat bergerak bahkan di siang hari, tetapi batasannya lebih besar. Semuanya, pesta yang aku, Prado, siapkan untuk kalian akan segera dimulai. Suara jahat Prado terdengar perlahan, kemudian seluruh lembah dipenuhi dengan ratapan dan lolongan yang mengerikan. Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka sedikit berubah. Mereka tidak asing dengan suara ini, itu adalah lolongan roh jahat. Mereka akhirnya tahu mengapa tidak ada sedikitpun bayangan roh jahat di lembah gelap ini pada awalnya. Ternyata semua ini adalah pengaturan Prado. Di tengah lembah, para pembudidaya berkumpul bersama. Sumber cahaya mereka juga berkumpul bersama, memancarkan cahaya yang sangat terang. Semuanya, berkumpullah dan jangan tinggalkan sumber cahaya itu. Tidak peduli seberapa kuat roh jahat itu, ia tetap takut pada sumber cahaya itu. Kata si Kong Kiyu dengan tenang. Di samping si Kong Kiyu berdiri Yun Changlan dan Gong Ye Bolong. Tiga pembangkit tenaga listrik tahap awal transformasi domen dewa berkumpul di sini, dan para kultifator di sekitarnya yang awalnya panik menjadi tenang. Tidak ada gunanya. Aku sudah mempertimbangkan semuanya saat menata lembah ini. Sumber cahayamu tidak akan bertahan lama. Suara Prado yang puas diri terdengar, dan kemudian para penggarap yang berkumpul di tengah dengan tajam menyadari bahwa jangkauan sumber cahaya itu menyusut, dan kegelapan mendekat selangkah demi selangkah. Bagaimana ini mungkin? Sumber cahaya itu benar-benar terkikis. Beberapa pembudidaya berseru tak percaya. Wajah si Kong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Changlan berubah jelek. Mereka juga terkejut melihat betapa kuatnya kegelapan di lembah itu. Kegelapan itu bahkan dapat mengikis sumber cahaya. Pada kecepatan ini, sumber cahaya akan segera tertutup seluruhnya oleh kegelapan. Zuawan tidak terlihat begitu baik. Ia mengolah energi alam dan pertumbuhan segala sesuatu secara bersamaan. Oleh karena itu, matanya mampu melihat segala sesuatu dengan jelas dalam kegelapan. Pada saat ini, lembah yang awalnya kosong, dipenuhi oleh roh-roh jahat yang ganas dan menakutkan. Alasan mengapa ekspresinya jelek adalah karena beberapa roh jahat di lembah itu sebenarnya adalah roh jahat tingkat prajurit. Meskipun mantra jahat tingkat prajurit memiliki tingkatan yang lebih rendah dibanding mantra jahat tingkat petarung, namun mantra ini lebih unggul dibanding mantra jahat tingkat dekat yang paling umum. Saat itu, ketika dia berada di ngarai aneh di Pulau Raja Jahat, roh jahat besar yang ditemuinya adalah roh jahat tingkat prajurit. Saat itu, Zuawan sama sekali bukan tandingan roh jahat tingkat prajurit. Namun sekarang, Zuawan telah mengembangkan pertumbuhan segala sesuatu. Selain itu, energi kebenarannya telah menyatu dengan aura kabut agung dan menghancurkan kekuatan dewa untuk membentuk tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, Zuawan yakin bahwa ia dapat mengalahkan roh jahat tingkat prajurit. Di sisi lain, Zuawan tidak memiliki keyakinan dalam mengalahkan roh jahat tingkat pejuang. Tanpa diragukan lagi, Prado jelas merupakan roh jahat tingkat petarung. Zuawan tentu saja bukan tandingannya. Namun, Zuawan tidak berniat melawan Prado secara langsung. Dia telah mengamati lembah tersebut. Dia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada yang bisa dirahasiakan. Seberapa rapatpun lembah ini dibangun, pasti ada celahnya. Asal dia bisa menemukan celah itu, maka dengan energi pengusiran setan yang dipunyainya, dia akan bisa melarikan diri dengan lancar. Hmm, itu dia. Segera, Zuawan menggunakan pertumbuhan segala sesuatu untuk menemukan titik lemah dalam kegelapan lembah. Akan tetapi, titik lemahnya ada pada kegelapan tepat di atasnya, dan disanalah Prado berada. Zuawan tersenyum getir. Dia tahu bahwa dengan Prado yang berjaga di sana, dia tidak punya kesempatan untuk pergi sekarang. Sekarang dia hanya bisa menunggu. Si Kong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Chang Lan, ketiga pembangkit tenaga transformasi domen dewa ini, terlalu kuat. Bahkan roh jahat tingkat prajurit akan merasa sulit untuk menerobos kekuatan gabungan mereka. Prado pasti akan bergerak pada akhirnya. Kecepatan kegelapan itu sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, sumber cahayanya telah menjadi sangat lemah. Sudah ada banyak kultifator yang diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mulai menyerang para kultifator yang telah memasuki kegelapan. Dan para kultifator yang telah memasuki kegelapan itu meraung dan mulai mengeluarkan alat ilahi mereka dan membombardirnya ke segala arah. Perlu diketahui bahwa mereka yang dapat memasuki lembah tersebut semuanya adalah ahli ahli terkemuka di negara bagian tengah. Kultifasi mereka setidaknya berada di alam transformasi yinyang. Walaupun mereka tidak mengolah energi pengusiran setan dan tidak dapat melihat lokasi roh-roh jahat secara spesifik dalam kegelapan, kekuatan penghancur mereka masih sangat kuat. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan mata dan indera ilahi, kelima indera mereka sangat kuat. Mereka dapat bertarung dengan memanfaatkan angin dan memanfaatkan bayangan. Semuanya, satu-satunya jalan keluar kita sekarang adalah membunuh Prado. Selama kita membunuh Prado, kita bisa keluar hidup-hidup. Semuanya, tolong lindungi kami bertiga. Kami akan langsung menyerang Prado. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada langkah ini. Sikong Kiyu tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh lembah. Penatua Sikong benar, kita harus membunuh Prado. Kami bersedia membantumu. Banyak kultifator di sekitarnya yang setuju. Mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara sekarang. Saat ini, jika mereka tidak bekerja sama, maka mereka benar-benar menggali kubur mereka sendiri. Suawan berbaur dengan para kultifator dan bergema. Matanya menjadi semakin cerah. Asal Prado meninggalkan titik lemahnya itu, maka ia akan mempunyai kesempatan untuk meninggalkan lembah ini. Bertarung. Sikong Kiyu berteriak. Banyak kultifator bergegas keluar satu demi satu menuju Prado yang berada di langit. Ayo, ayo, ayo. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan badai hitam, menghalangi jalan para penggarap ini. Namun, para kultifator ini juga tidak takut mati. Meskipun mereka tidak dapat melihat roh-roh jahat, telinga mereka dapat mendengar gerakan roh-roh jahat dan menentukan lokasi mereka. Meskipun jumlah roh jahat yang menghalangi di depan Prado banyak, jumlah kultifatornya juga tidak sedikit. Selain itu, mereka semua adalah ahli. Mereka benar-benar berhasil membuka jalan berdarah bagi Sikong Kiyu dan dua lainnya. Zuawan diam-diam mengikuti kerumunan kultifator. Dia berpura-pura melawan roh-roh jahat di sekitarnya. Namun, matanya mengamati dengan saksama gerakan Sikong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Changlan. Sikong Kiyu dan dua orang lainnya mengikuti jalan berdarah yang dibuka oleh para pembudidaya dan bergegas langsung ke titik tertinggi lembah. Walaupun mereka tidak dapat melihat pemandangan spesifik dalam kegelapan, mereka dapat merasakan aura Prado. Menyerang. 3.845 Prado hanya bisa menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Ia tidak panik saat melihat Sikong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Changlan bergabung untuk menyerangnya. Huff, jadi bagaimana kalau kalian bertiga bergabung di lembah ini? Kau masih belum sebanding denganku. Prado berkata sambil melangkah maju dan meninju. Seketika, kegelapan di sekitarnya membentuk pusaran hitam yang kuat yang menyapu ke arah Sikong Kiyu dan dua orang lainnya. Raut wajah ketiganya sedikit berubah. Wilayah kekuasaan mereka bergetar hebat di bawah serangan pusaran hitam. Kemudian, mereka bertiga mundur. Tatapan mata Zuawen berubah serius. Domain dewa milik ketiganya sangat kuat, tetapi Prado mampu menangkisnya dengan satu pukulan. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikannya Prado. Kalian bertiga, jangan menahan diri. Kita sekarang berada di wilayah kekuasaan Prado. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kalau tidak, apalagi membunuh Prado, kita bertiga bisa terbunuh. Sikong Kiyu berteriak dengan marah. Kekuatan ilahi yang hancur di tubuhnya beredar dengan kecepatan tinggi. Wilayah ilahinya menjadi semakin kuat. Dia bahkan mengeluarkan artefak ilahi kelahirannya. Gong Ye Bolong dan Yun Changlan tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan Prado jika mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jadi, mereka tidak lagi menahan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Sikong Kiyu dan dua orang lainnya bertabrakan dengan Prado lagi. Riak energi yang mengerikan menyapu dan mencabik-cabik roh jahat di sekitarnya. Adapun para kultifator di dekatnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat berhamburan ke segala arah, mencoba menghindari riak energi mengerikan yang menyapu ke arah mereka. Namun, masih ada beberapa kultifator yang tidak beruntung yang tidak dapat menghindar tepat waktu dan terluka parah oleh riak energi. Mereka jatuh ke tanah dan dikepung oleh banyak roh jahat. Mereka menjerit sedih. Raut wajah Prado sedikit berubah. Serangan habis-habisan Sikong Kiyu dan dua orang lainnya benar-benar menyebabkan banyak masalah baginya. Pertarungan antara keempatnya semakin sengit. Akibat pertempuran yang mengerikan itu hampir memenuhi seluruh lembah. Para pembudidaya lain yang sedang bertarung dengan roh jahat di lembah menghentikan apa yang mereka lakukan dan mundur ke tepi lembah saat mereka merasakan gelombang kejut yang mengerikan. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi pertempuran secara spesifik, mereka dapat merasakan betapa mengerikannya pertempuran di langit tengah. Mereka tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Adapun roh-roh jahat di lembah, mereka bersembunyi dalam kegelapan dan menggigil setelah Prado menyerang. Zua Wen berdiri di tepi lembah dan diam-diam menyaksikan pertempuran di langit tengah. Prado ini sangat kuat. Mata Zua Wen dipenuhi dengan ketakutan. Dia melihat Prado telah melawan Sikong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Chang Lan, tiga ahli domain dewa sendirian. Dia tidak hanya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dia bahkan telah menang. Sepertinya Sikong Kiyu dan dua lainnya akan dikalahkan. Zua Wen berpikir dalam hati, Prado ini jauh lebih kuat daripada raja jahat Salado. Dia mungkin roh jahat di puncak level pertarungan. Dia tidak jauh dari level prajurit. Wah! Prado berteriak dan meninju. Semua energi gelap di lembah berkumpul di tinjunya. Ekspresi Sikong Kiyu dan dua orang lainnya berubah. Di bawah aura tinju yang mengerikan, mereka memuntahkan darah dan terlempar. Mereka menderita luka parah. Sikong Kiyu, Gong Ye Bolong, dan Yun Chang Lan semuanya mundur. Senyuman ganas muncul di wajah Prado. Dia segera mengunci Yun Chang Lan dan melangkah maju. Kegelapan menyelimuti dirinya. Yun Chang Lan, cermin sejati tiga api telah menjadi harta karunku selama bertahun-tahun. Aku akan menitipkannya padamu untuk sementara waktu. Serahkan sekarang. Sebelum orang-orang dari Prado tiba, sebuah suara dingin terdengar. Ekspresi Yun Chang Lan berubah. Dia dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya dan menggunakan teknik kelincahannya untuk mundur. Prado, aku akan memberimu cermin sejati tiga api. Bisakah kau melepaskanku? Teknik kelincahan Yun Chang Lan sangat cepat. Dia hanyut bersama angin seperti hantu. Dia berkata kepada Prado sambil mundur. Dia menyadari bahwa Prado memiliki keuntungan dari segi waktu dan tempat. Dia tidak akan menang jika bertarung dengan Prado di lembah ini. Bahkan si Kong Kiyu dan Gong Ye Bolong pun ditolak oleh Prado. Dia tahu betul bahwa dia harus menyerahkan cermin sejati tiga api jika dia ingin hidup. Prado menyeringai dan berkata, Yun Chang Lan, kamu tidak akan hidup lama. Jika kau meninggal, bukankah cermin sejati tiga api akan menjadi milikku? Aku menginginkan cermin sejati tiga api. Aku juga menginginkan nyawamu. Prado meraung. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ia bergerak maju mundur dalam kegelapan. Hampir mustahil untuk melihat sosoknya. Ekspresi Yun Chang Lan berubah drastis. Meskipun dia tidak bisa melihat Prado, indera ketuhanannya dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Prado meningkat. Terlebih lagi, dia dengan cepat mendekatinya. Rasa bahaya yang kuat dengan cepat merayapi hati Yun Chang Lan. Yun Chang Lan berteriak, Oh tidak, saat angin astral yang mengerikan bertiup dari belakangnya. Itu adalah tinju yang besar dan gelap. Reaksi Yun Chang Lan tidak lambat. Dia segera berbalik dan menangkis dengan pedang dewa di tangannya. Retakan. Aura tinju yang mengerikan meledak. Pedang suci di tangan Yun Chang Lan meledak. Yun Chang Lan menjerit dan memuntahkan setegup darah. Dia jatuh seperti daun layu. Prado menyeringai mengerikan. Dia melangkah maju dan muncul di atas Yun Chang Lan yang masih terjatuh. Mati kau, Yun Chang Lan. Prado menghentakkan kaki kanannya dan menginjak dada Yun Chang Lan. Yun Chang Lan memuntahkan darah. Ia lalu diinjak-injak ke tanah oleh Prado. Seluruh lembah bergetar hebat beberapa kali. Ekspresi Sikong Kiyu dan Gong Ye Bolong berubah drastis. Mereka hampir tidak bisa merasakan Aura Yun Chang Lan. Mungkinkah Yun Chang Lan terbunuh oleh serangan Prado? Memikirkan hal ini, raut wajah Sikong Kiyu dan Gong Ye Bolong menjadi jelek. Bahkan ketika mereka bertiga bergabung, mereka masih kalah melawan Prado. Sekarang setelah Yun Chang Lan jatuh, mereka berdua bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi tandingan Prado. Mata Zuawan berkedip. Dalam pandangannya, Yun Chang Lan tidak mati. Namun, dia tidak jauh dari kematian. Dia hampir menghembuskan napas terakhirnya. Zuawan menyadari bahwa Prado tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, Zuawan perlahan berjalan mendekat dan perlahan mendekati Prado dan Yun Chang Lan. Prado, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu cermin sejati tiga api sekarang juga. Mata Yun Chang Lan dipenuhi ketakutan. Dia segera memohon belas kasihan. Agar dia dapat berkultivasi ke transformasi domen dewa, tidak diketahui berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang dia alami sebelum akhirnya mencapai tahap ini. Dia tidak rela mati seperti ini. Dia tidak ingin menyanyiakan semua tahun kultivasinya. Itu tergantung pada kinerja Anda. Prado menyeringai dan berdiri di depan Yun Chang Lan. Ia menatap Yun Chang Lan yang terbaring di tanah dan hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuh Yun Chang Lan yang halus bergetar. Dia mengeluarkan cincin spiritual dengan tangan yang gemetar. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan senyum licik muncul di sudut mulutnya. Prado tersenyum dingin. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin spiritual, ada sosok yang lebih cepat darinya. Sebelum dia bisa meraih cincin spiritual, sosok itu meraih cincin spiritual dan dengan cepat bergegas menuju pusat langit. Prado tertegun. Ia menatap tangan kosong Yun Chang Lan. Kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan dengan cepat mengejar sosok itu. Pada saat yang sama, Prado bingung. Di lembah yang gelap ini, para kultifator tidak dapat menggunakan indera ilahi dan mata mereka. Biasanya, para kultifator tidak akan dapat melihat Yun Chang Lan menyerahkan cincin spiritual kepadanya. Prado memiliki mentalitas seperti ini. Oleh karena itu, ia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap para petani di dekatnya. Dalam pikirannya, para petani itu seperti orang buta di lembah. Namun, saat ini, dia benar-benar terkejut. Orang ini telah memahami waktu dan kecepatan serangannya dengan sangat akurat. 3846 Setelah Yun Chang Lan dikalahkan, dia tahu bahwa Prado pasti akan mengambil cincin spiritualnya. Dia telah menunggu saat ini. Hasilnya tidak mengecewakannya. Dia berhasil mengambil cincin spiritual Yun Chang Lan. Manusia, ini tidak bisa dimaafkan. Beraninya kau mencuri dariku. Kau pasti sudah lelah hidup. Prado meraung. Raungannya menggema di seluruh lembah. Semua petani di lembah itu tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Zhuawan mencapai titik lemahnya, Prado telah menyusulnya. Aura tinju yang mengerikan menyelimutinya dan melesat ke punggungnya. Mata Zhuawan menyipit. Tiba-tiba dia berbalik dan mengepalkan tangan kanannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan sejumlah besar kekuatan ilahi Hong Meng mengalir keluar. Retakan. Suara tulang retak terdengar. Lengan kanan Zhuawan tertekuk. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Prado bergoyang dan dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Zhuawan yang terjatuh ke tanah karena terkejut. Pada saat mereka saling beradu pukulan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang keluar dari tubuh kultifator manusia ini sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada broken divine power biasa. Terlebih lagi, dia bahkan bisa merasakan aura kebenaran dalam energi itu. Karena energi inilah kultifator manusia ini hampir tidak dapat menangkis serangannya dengan kultifasi tahap transformasi dewa kosongnya. Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultifator tahap transformasi yin yang dengan satu jari. Namun, kultifator tahap transformasi dewa kosong ini hanya terluka parah dan berhasil bertahan hidup. Ini benar-benar aneh. Zhuawan kembali batuk darah. Wajahnya pucat dan dia berusaha keras untuk bangun. Sudut mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Kekuatan Prado memang mengerikan. Dengan kultifasinya saat ini, terlalu sulit baginya untuk bertarung dengan ahli seperti itu. Mati. Setelah Prado pulih dari keterkejutan awalnya, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia melangkah maju dan menyerang Zhuawan seperti komet. Serangan ini sangat mengerikan. Jika Zhuawan terkena serangan ini, dia pasti akan mati. Pemimpin sekte, saatnya bagimu untuk pamer. Mata Zhuawan menjadi gelap. Dia tidak ragu untuk melepaskan kultifator yang ceroboh itu. Begitu petani ceroboh itu keluar, pandangannya tertuju pada Prado yang tengah menyerbu ke arahnya. Zhuawan telah menjelaskan segalanya tentang lembah ini kepadanya sebelumnya. Roh jahat ini tidak jahat. Dia bahkan lebih kuat dari Salado. Pendeta tahu yang jorok itu terkekeh dan berdiri di tempat dengan malas. Dia sama sekali tidak menanggapi Prado dengan serius. Niat membunuh di mata Prado semakin kuat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhuawan memanggil seseorang, di matanya tidak ada bedanya. Tak lama kemudian, Prado menyadari ada sesuatu yang salah. Hal ini karena setelah pendeta jorok itu muncul, cahaya kemasan yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan ini terlalu menyilaukan, bagaikan pelangi yang menembus matahari. Cahaya itu benar-benar menembus kegelapan seluruh lembah. Ini, ini adalah kebenaran. Apakah, apakah kamu dari keluarga pengusir setan? Prado berteriak ketakutan. Momentumnya untuk berlari turun langsung membeku. Petani jorok itu menyeringai. Ia tidak memberi Prado waktu untuk berpikir. Ia melangkah maju dan tubuhnya diselimuti oleh kebenaran. Ia menyerbu maju seperti dewa. Anak kecil, sial sekali kau bertemu denganku. Petani jorok itu tertawa. Begitu sampai di depan Prado, dia memukul dengan tangan kanannya. Sinar cahaya melesat ke segala arah. Prado berteriak. Dia tahu sudah terlambat untuk mundur. Dia hanya bisa membalas dengan pukulan. Detik demi detik. Suara-suara terus menerus terdengar, dan kemudian tangan kanan Prado terkoyak oleh kebenaran yang luar biasa, sementara dia terjatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Kultifator yang jorok itu mendengus dan menekan tangan kanannya ke bawah. Kebenaran yang tak berujung mengembun menjadi gunung emas dan menekan tubuh Prado. Prado menjerit kesakitan. Selanjutnya, kultifator yang cerobok itu mengulangi hal yang sama. Ia menggunakan kebenaran untuk memurnikan Prado. Prado menjerit saat dirinya sedang dimurnikan. Akhirnya, Prado yang tinggi itu menyusut hingga seukuran telapak tangan. Ia tampak seperti miniatur. Kultifator yang cerobok itu menarik kembali kebenarannya dan meraih Prado. Dia melemparkannya ke Zuawan dan berkata, Dao Wen, dia akan menjadi hewan peliharaanmu mulai sekarang. Prado gemetar. Sebagian besar kekuatannya telah disempurnakan oleh pembudidaya yang ceroboh. Dia begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam pun. Dia bahkan lebih lemah dari roh iblis. Zuawan meraih Prado dan mendesah dalam hatinya. Ki sejati dari Taois yang ceroboh itu luar biasa kuat. Prado benar-benar menghabisinya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, dia samar-samar dapat merasakan bahwa kebenaran dari kultifator yang ceroboh itu bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di Pulau Raja Jahat. Teroboslah awan gelap dan tinggalkan lembah ini, kata Zuawan. Kultifator yang ceroboh itu mengangguk. Dia melangkah maju dan meninju bagian tengah awan gelap itu. Suara retakan terdengar. Kemudian, awan gelap yang menyelimuti lembah runtuh. Cahaya dari luar mengalir turun dan mendarat di lembah. Roh-roh iblis yang awalnya berada di lembah tidak dapat bersembunyi ketika cahaya itu muncul. Mereka berubah menjadi asap putih dan menghilang. Para petani di lembah itu semua tersenyum seolah-olah mereka baru saja selamat dari musibah. Tatapan mereka tertuju pada kultifator jorok yang melayang di langit. Mereka semua menunjukkan rasa hormat dan kemudian berlutut di tanah. Bahkan si Kongkyu dan Gongye Bolong berlutut di tanah. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam kegelapan. Namun dari suaranya, mereka tahu bahwa Prado telah dikalahkan dan awan gelap telah hancur. Dan orang yang melakukan semua ini adalah kultifator jorok yang melayang di langit. Dia tampak tidak berbeda dari seorang pengemis. Bahkan Prado tidak sebanding dengan orang ini. Tanpa diragukan lagi, mereka semua mengira bahwa kultifator jorok ini setidaknya adalah seorang ahli tahap transformasi iblis. Kekuatan seperti itu adalah kekuatan yang berdiri di puncak seluruh benua tengah. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika berkenan, Senior, tolong beritahu kami namamu. Kata si Kongkyu dengan hormat. Kultifator yang rendah hati ini tidak mengubah namanya. Saya. Tepat saat pendeta Tao yang jorok itu hendak menyebutkan namanya, Zhuowen meraih tangannya dan meninggalkan lembah itu tanpa berpikir dua kali. Sungguh lelucon. Kultifator terlemah di sini adalah ahli tahap transformasi yin yang. Kalau saja penggarap itu memperlihatkan dirinya, mereka pun tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Terlebih lagi, mereka belum menyadarinya. Jika mereka menyadarinya, mereka akan ingat bahwa cermin sejati tiga api ada padanya. Mereka tidak akan melepaskannya. Hah, di mana senior itu? Seorang kultifator mendongak dan melihat langit yang kosong. Dia tidak bisa menahan rasa bingung. Si Kongkyu dan Gongye Bolong saling memandang dan menunjukkan sedikit keraguan. Namun, tak lama kemudian, mereka teringat sesuatu dan segera datang ke sisi Yun Changlan. Saat ini, Yun Changlan sudah diambang kematian. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. 3.847 Di Pulau Raja Jahat, awan gelap menutupi langit dan sangat suram. Dalam radius puluhan ribu mil di sekitar Pulau Raja Jahat, tidak ada sehalaipun rumput yang tumbuh. Sebuah kapal dewa berubah menjadi sinar cahaya dan mendarat di pantai Pulau Raja Jahat. Kegelapan melanda saat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan gila-gilaan dan mengepung kapal dewa itu. Huff, enyahlah. Teriakan keras terdengar dari dalam kapal dewa. Yang terjadi selanjutnya adalah cahaya kemasan yang menyala-nyala menyebar ke segala arah seperti hujan. Roh-roh jahat yang mengelilingi kapal suci itu menjerit kesakitan saat mereka bertemu cahaya kemasan. Kemudian, mereka semua musnah menjadi ketiadaan. Sekelompok sampah. Beraninya kau mengganggu kedamaian ku. Suara sombong sang taois yang ceroboh itu terdengar, mengungkap identitas pemilik kapal dewa. Zuawan menyimpan kapal suci itu. Energi emas keunguan mengalir di sekujur tubuhnya. Semua roh jahat yang mendekatinya dimusnahkan oleh energi emas keunguan itu. Energi vital agung dalam tubuh Zuawan telah menyatu dengan ki primordial dan kekuatan ilahi yang rusak untuk membentuk energi baru. Itu adalah kekuatan ilahi primordial agung. Kekuatan suci ini tidak hanya dapat digunakan melawan musuh, tetapi bahkan lebih efektif melawan roh jahat daripada energi vital agung. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah dia masih dapat terus mengolah kitab suci universal dan kekuatan ilahi yang patah. Setelah kedua jenis energi ini memasuki tubuhnya, mereka akan menyatu dengan kekuatan ilahi primordial agungnya dan meningkatkan tingkat kultifasinya. Oleh karena itu, meskipun Zuawan mengolah kitab suci universal, tingkat kultifasinya masih dapat meningkat. Namun, kecepatan peningkatannya tidak akan terlalu kentara. Daokong, Dokio, dan Taois yang ceroboh mengikuti di belakang Zuawan. Mereka juga mengedarkan energi vital besar dan tampak seperti pria emas kecil. Kakak senior Daowen, mengapa energi vital agungmu berubah menjadi emas keunguan? Dokio bertanya dengan rasa ingin tahu. Daokong dan Taois yang ceroboh juga melihat energi emas keunguan yang melonjak di sekitar tubuh Zuawan. Hal ini khususnya berlaku bagi penganut Tao yang ceroboh. Ia dapat merasakan aura kebenaran dari energi ungu emas. Selain itu, ia juga dapat merasakan kekuatan lainnya. Energi alamku tampaknya telah bermutasi. Sebenarnya, aku tidak begitu yakin apa yang sedang terjadi. Zuawan menggaruk bagian belakang kepalanya dan menatap Taois yang jorob itu. Dia tidak akan pernah melupakan suara misterius yang didengarnya di ruang rahasia di bawah reruntuhan Sekte Hong. Pendiri Sekte Hong bernama Hong Sen Wu, dan dia tampak persis seperti Taois yang jorob itu. Suara itu juga yang memberinya arah dan memungkinkannya untuk menggabungkan energi vital agung dan ki primordial menjadi kekuatan baru. Namun, Zuawan tak berdaya mendapati bahwa Taois yang jorob itu memiliki ekspresi kosong. Mungkinkah pendiri Sekte itu hanya memiliki nama yang sama dengan Taois yang jorob itu, dan mereka sebenarnya adalah dua orang yang berbeda. Zuawan merasa bahwa ini adalah ide yang paling masuk akal. Bagaimanapun, Sekte Hong telah hancur sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat pendiri Sekte Hong, dia tidak akan mampu mengalahkan Hong Hu Seng Son. Tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada pendiri Sekte Hong. Dia tidak akan selamat. Saudara Dao Wen, Anda sangat beruntung. Energi alam Anda telah bermutasi. Saya dapat melihat bahwa energi alam Anda memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada milik kami. Saya juga ingin mengubahnya. Dao Kong berkata dengan iri. Zuawan tersenyum kecut. Meskipun dia merasa sedikit bersalah karena tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tetap berhasil lolos. Salado sudah tidak ada lagi di sini, tetapi awan gelap di atas Pulau Raja Jahat masih menyelimuti. Tampaknya awan gelap itu tidak terbentuk karena kekuatan Salado. Awan itu terbentuk secara alami. Zuawan menatap awan hitam yang bergulung-gulung di langit dan mengganti topik pembicaraan. Ia, setelah kepergian Salado, roh-roh jahat di sini menjadi tidak disiplin dan berkeliaran dengan bebas. Saya ingat terakhir kali kita datang ke sini, tidak begitu banyak roh jahat di pantai. Sang Taoise yang jorok itu mengangguk setuju dengan kata-kata Zuawan. Pulau Raja Jahat ini adalah tempat berlindung terbaik bagi kita. Mari kita dirikan markas baru kita di lembah di tengah Pulau Raja Jahat. Zuawan memimpin jalan. Ia ingat bahwa lembah di tengah Pulau itu adalah sarang Raja Jahat Salado. Ada sebuah ruangan batu besar di tengah lembah itu. Tata letak ruangan itu tidak buruk, dan bisa digunakan sebagai markas baru Sekte Hong. Tak lama kemudian, mereka berempat memasuki lembah di tengah Pulau. Mereka berdiri di pintu masuk lembah, dan wajah mereka tidak terlihat baik. Saat itu, lembah itu sangat sunyi. Tidak ada satupun roh jahat yang terlihat. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Salado. Roh-roh jahat tingkat rendah itu tidak berani mendekati wilayah ini. Tetapi karena Salado tidak ada lagi, tempat ini telah diambil alih oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, roh-roh jahat ini jumlahnya sangat banyak. Mereka berdesakan rapat dan hampir menutupi setiap sudut seluruh lembah. Zuawan juga memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 roh jahat tingkat prajurit. Roh-roh jahat ini hanya kalah dari roh-roh jahat tingkat tempur. Mereka juga tidak lemah. Bahkan Zuawan akan kesulitan menghadapi selusin dari mereka. Tentu saja hal itu bukan apa-apa bagi pendeta Tao yang kumuh. Dao Wen, bawa keluar Prado. Pendeta Tao yang lusuh itu tiba-tiba berkata. Zuawan mengangguk. Dia tahu apa yang akan dilakukan pendeta Tao kumuh selanjutnya. Manusia, kau keterlaluan. Beraninya kau mencubit kepalaku. Aku akan membunuhmu. Zuawan menjepit kepala Prado dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Prado terus meronta dan mengumpat dengan marah. Prado telah dimurnikan hingga seukuran telapak tangan oleh pendeta Tao yang kumuh. Ia tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Zuawan tidak menanggapi ancamannya dengan serius. Meskipun Prado hampir lumpuh, dia masih roh jahat tingkat ganda, dan auranya masih ada. Pendeta Tao yang lusuh ingin menggunakan aura Prado untuk menekan roh-roh jahat di lembah. Lagipula, lembah itu begitu besar sehingga ada terlalu banyak roh jahat. Bahkan pendeta Tao yang kumuh pun harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyingkirkan begitu banyak roh jahat. Dia mungkin juga menggunakan aura Prado untuk mengusir roh-roh jahat di lembah. Zuawan tertawa dan menggunakan kekuatan ilahi Hong Meng yang besar untuk membentuk tali tipis untuk mengikat Prado. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Prado berubah. Ia menatap senyum jahat di wajah Zuawan dan hatinya hancur. Gunakan identitasmu sebagai roh jahat tingkat tempur. Setelah mengatakan ini, Zuawan melemparkan Prado ke tengah lembah tanpa ragu-ragu. Prado terbang dalam bentuk parabola dan mendarat di dekat pusat lembah. Wah! Prado jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan, menimbulkan kawah besar. 3.848 Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh, 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 suosh. Roh-roh jahat di lembah itu berhamburan saat mereka merasakan aura Prado. Bahkan roh-roh jahat yang menempati tempat-tempat terbaik pun berlari secepat yang mereka bisa seakan-akan mereka sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Tak lama kemudian, selain Prado, tak ada lagi roh jahat di lembah itu. Lembah itu pun menjadi kosong. Aku pintar, cara ini benar-benar ampuh. Tidak ada lagi roh jahat di lembah ini. Ucap pendeta Tao yang jorok itu dengan bangga sambil melangkah masuk ke dalam lembah. Pendeta Tao yang jorok itu berjalan ke sisi Prado dan menangkapnya. Siapa? Prado sangat marah. Namun, ia langsung menutup mulutnya saat melihat pendeta Tao yang jorok itu. Dia ingat dengan jelas bahwa Taoistrobo inilah yang telah mengalahkannya hingga seperti itu hanya dengan satu gerakan. Apa? Apakah kamu punya masalah denganku? Pendeta Tao yang jorok itu memegang Prado di tangan kanannya dan menatapnya dengan penuh permusuhan. Prado terdiam. Ia menundukkan kepala dan mendesah. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan di tangan pria ini. Karena itu, dia berhenti berjuang. Zua Wen, pendeta Tao yang jorok, dan dua orang lainnya mulai sibuk. Mereka menemukan kamar batu salado di lembah. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa energi kekacauan di ruang batu salado sangat kaya. Energi itu sama kayanya dengan energi kekacauan Sekte Hong saat berada di puncaknya. Menurut pendeta Tao yang jorok itu, energi kekacauan di sini bahkan lebih kaya. Zua Wen tahu bahwa pasti ada vena permata kekacauan berkualitas tinggi di bawah lembah. Kempatnya terkejut dan mulai mendekorasi gua tempat tinggal mereka di ruang batu. Ruangan batu itu terlalu kumuh. Tidak cocok untuk ditinggali oleh para petani. Jika mereka tidak mendekorasinya, ruangan itu akan terasa sangat tidak nyaman. Kempatnya menghabiskan waktu setengah hari untuk mendekorasi gua tempat tinggal mereka masing-masing. Pendeta Tao yang jorok itu berlari ke pintu masuk lembah dengan penuh semangat dan mengikat Prado pada pilar batu di pintu masuk lembah. Dia berkata bahwa Prado akan menjadi pelindung mereka mulai sekarang. Dia dapat mencegah roh jahat memasuki lembah tanpa izin. Hal ini membuat Prado menderita. Ia sebenarnya digunakan sebagai tameng dan terjebak di pintu masuk lembah. Ini sungguh sangat memalukan. Ia adalah roh jahat bermartabat di level pertarungan. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Setelah tempat tinggal gua didirikan, mereka berempat pulang ke tempat tinggalnya masing-masing untuk bercocok tanam. Akan sia-sia jika dia tidak berkultivasi di tempat dengan energi caotik yang begitu kaya. Zhuawan tiba di rumah gua-nya dan duduk bersila di atas ranjang batu. Dia mengeluarkan cincin roh yang telah direbutnya dari Yun Changlan. Formasi pembatas pada permukaan cincin roh Yun Changlan cukup rumit. Bahkan dengan keterampilan susunan tingkat 4 milik Zhuawan, butuh waktu 10 hari baginya untuk memecahkan formasi pembatas tersebut. Saat Zhuawan membuka cincin spiritual, dia melihat kristal kekacauan dalam jumlah yang tak terbayangkan, pil dewa, ramuan dewa, dan banyak sumber daya kultivasi berharga lainnya. Yun Changlan layak disebut sebagai dewa alam asjendan. Dia memang kaya. Sumber daya dalam cincin spiritual ini puluhan kali lebih banyak daripada yang diperolehnya di 100 wilayah luar. Lebih jauh lagi, Zhuawan tahu bahwa Yun Changlan telah menghabiskan 100 juta permata kekacauan untuk membeli cermin sejati tiga api. Jika Yun Changlan tidak menghabiskan 100 juta permata kekacauan, jumlah permata kekacauan di dalamnya dapat digambarkan sebagai gunung. Zhuawan menggerakkan pikiran ilahinya dan segala sesuatu di cincin spiritual dipindahkan ke dunia besar oleh Zhuawan. Kemudian, dia membalikkan tangan kanannya dan pecahan cermin tembaga muncul di telapak tangannya. Itu adalah senjata astral tingkat keempat, cermin sejati tiga api, yang dilelang oleh balai lelang dunia. Zhuawan menatap cermin tembaga yang pecah di depannya dengan tatapan membara. Dia bisa merasakan suhu yang membara melonjak dari permukaan cermin tembaga itu. Terlebih lagi, suhu ini tidak biasa. Tubuh fisik Zhuawan tidak hanya dapat merasakannya, tetapi jiwanya juga dapat merasakannya dengan jelas. Dia tidak meragukan bahwa jika suhunya cukup tinggi, tubuh fisik dan jiwanya akan terbakar. Zhuawan menarik nafas dalam-dalam dan tatapannya menjadi sangat serius. Dia sudah melihat kekuatan senjata astral tingkat ketiga. Sungguh mengerikan. Senjata astral tingkat keempat mungkin jauh lebih kuat daripada senjata astral tingkat ketiga. Roh artefak dicermin sejati tiga api pasti lebih kuat daripada yang dibayangkan Zhuawan. Meskipun dia memiliki harta karun seperti batu kata tertinggi, dia masih sedikit khawatir apakah dia bisa sepenuhnya menjinakkan roh artefak cermin sejati tiga api. Lagi pula, di seratus wilayah terluar, penggunaan senjata astral tidak dapat dipisahkan dari pengorbanan darah. Hubungan antara roh senjata astral dan penggunanya lebih merupakan hubungan kerjasama daripada hubungan Tuan Pelayan. Selama penggunanya dapat mengorbankan cukup banyak makhluk hidup untuk memberi makan roh senjata astral, roh senjata astral akan dapat meminjamkan sebagian kekuatan roh senjata astral. Tidak masalah apakah penggunanya adalah Zhang, San atau Lisi. Selama penggunanya memberi makan roh senjata astral, penggunanya akan dapat menggunakan kekuatan roh senjata astral. Namun, metode Zhuawan murni penjinakan. Itu akan menyebabkan serangan balik roh artefak. Saat itu, ia hanya menjinakkan senjata astral tingkat kedua. Sekarang, ia menjinakkan roh senjata astral tingkat keempat. Sejujurnya, ini agak keterlaluan. Mari kita coba dulu. Mata Zhuawan berkedip. Dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Dia memperoleh seutas indra ilahi dan memasuki cermin sejati tiga api. Kemudian, pemandangan di depan matanya terus berubah. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di tanah tandus. Di ujung gurun itu berdiri tiga gunung mengjulang tinggi. Di antara ketiga gunung itu, ada sebuah gunung di tengah yang terbakar dengan api berwarna merah darah. Cahaya yang ganas itu terpantul di langit dan kemudian terpantul di tanah, mewarnai gurun itu dengan warna merah darah. Di kedua sisi gunung berwarna merah darah ini terdapat dua gunung dengan api yang telah padam. Gunung-gunung tersebut gundul dan gelap gulita. Selain tanah tandus dan tiga gunung aneh ini, tidak ada apapun lagi di sekitarnya. Zhuawan tidak ragu-ragu. Dia mengangkat kakinya dan bergegas menuju gunung berwarna merah darah di depannya. Tidak lama kemudian, dia tiba di kaki gunung berwarna merah darah. Dari kejauhan, ketiga gunung itu tampak sangat dekat. Namun, sekarang setelah Zhuawan tiba di kaki gunung, dia dapat melihat bahwa jarak antara ketiga gunung itu sebenarnya cukup jauh. Zhuawan berdiri diam di kaki gunung. Dia mengangkat kepalanya dan dengan acu-ta'acu menatap gunung yang terbakar dengan api merah darah di depannya. Panas yang mengerikan menyelimuti udara, seolah-olah dia berdiri di dalam tungku perapian. Namun, Zhuawan tampaknya tidak merasakannya. Dia memandang gunung berwarna merah darah itu dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu seharusnya adalah roh artefak cermin sejati tiga api, kan? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Zhuawan baru saja selesai berbicara ketika gelombang panas yang mengerikan menyembur keluar dari dalam gunung. Suara berderak aneh terdengar di udara. Zhuawan sedikit mengernyit. Dia mengedarkan pasukan Dewa Kabut Agungnya yang besar dan berdiri di tempat seolah-olah kakinya tertanam di tanah. Dia diam-diam menatap gunung berwarna merah darah di depannya. He he, kamu memiliki sedikit kekuatan. Tampaknya kekuatan pemiliknya tidak buruk, meskipun kultifasinya sedikit lemah. Tapi tak masalah, aku akan memberimu kekuatan yang melampaui imajinasimu. Dan kau hanya perlu mengorbankan tanda jiwamu, menjadi budaku, dan mengakui aku sebagai tuanmu. Kau akan segera memperoleh kekuatan yang tak terbatas di dunia ini. Suara yang agung dan agung datang dari gunung berwarna merah darah. Kemudian, Zhuawan menemukan bahwa gelombang panas yang mengerikan di sekelilingnya telah menghilang, dan api berwarna merah darah di permukaan gunung juga telah menghilang. Seorang pria berdiri di puncak gunung. 3849. Zhuawan mengerutkan kening. Pipinya sedikit memerah. Dia telah dengan kuat menahan gelombang panas yang mengerikan itu, dan auranya menjadi tidak stabil. Pria berambut merah itu menatap Zhuawan, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Di matanya, aura Zhuawan hanya berada pada tahap awal alam transformasi dewa kekosongan. Di matanya, kultifasi semacam ini bahkan tidak layak disebut. Menurutnya, gelombang panas yang baru saja dilepaskannya sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwa orang ini. Akan tetapi, yang mengejutkannya adalah Zhuawan tidak hanya tidak terluka, dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun mundur. Pria berambut merah itu sekarang sangat tertarik pada Zhuawan. Selama Zhuawan mau mengakuinya sebagai tuannya, dia akan mengakuinya sebagai pelayannya dan menganugerahkan kekuatannya agar Zhuawan digunakan. Tentu saja pria berambut merah itu tidak pernah menyangka bahwa Zhuawan akan menolaknya. Dia adalah roh artefak dari senjata astral tingkat 4. Di negara bagian tengah, itu praktis merupakan senjata astral tingkat tertinggi. Hampir tidak ada yang akan menolak permintaannya yang agak tidak masuk akal. Orang harus tahu bahwa pemilik sebelumnya telah mengakui dia sebagai tuan mereka tanpa keraguan setelah mengetahui permintaannya, dan dia telah menganugerahkan mereka dengan jumlah kekuatan yang sesuai. Aku ingin semua kekuatanmu. Tatapan mata Zhuawan tenang saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Tria berambut merah itu perlahan menyipitkan matanya dan menatap Zhuawan dengan dingin. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menginginkan semua kekuatanku? Di antara semua pemilik sebelumnya, nafsu makanmu adalah yang terbesar. Sayangnya, kau adalah pelayanku dan tidak berhak untuk memerintah semua kekuatanku. Tatapan mata Zhuawan setenang sumur kuno saat dia berbicara lagi. Jika kamu menjadi pelayanku, maka semua kekuatanmu akan menjadi milikku. Tria berambut merah itu akhirnya menjadi serius. Api amarah dan niat membunuh membumbung di matanya. Manusia, kau benar-benar menguji keberuntunganmu. Kau pikir kau siapa? Semut alam transformasi dewa Void ingin mengendalikanku. Bahkan seorang ahli alam transformasi dewa kekosongan harus mengakui aku sebagai gurunya di hadapanku. Ekspresi pria berambut api itu berubah dingin. Dia melangkah maju perlahan dan gunung yang telah padam itu kembali menyala dengan kobaran api darah. Dia bermandikan api darah saat dia berjalan menuruni puncak gunung. Tekanan yang mengerikan datang menerjang, dan seluruh gurun tampak bergetar. Wajah Zuawan berubah. Roh artefak cermin sejati tiga api terlalu kuat. Jauh, jauh lebih kuat daripada roh artefak katak emas ungu. Namun, kesadaran spiritualnya telah memasuki cermin sejati tiga api. Tentu saja, dia tidak bisa mundur begitu saja. Dia ingin melihat apakah batu kata tertinggi dapat menaklukkan roh artefak ini. Wah! Zuawan melangkah maju dan melakukan teknik gerakan Grand Miss. Ia berubah menjadi bayangan ungu seperti hantu dan langsung muncul di belakang pria berambut merah menyala itu. Gemuruh! Zuawan meninju, dan kekuatan mantra prajurit Grand Miss mengalir deras. Banyak hantu senjata berkumpul di dalam tinju Zuawan dan melesat ke punggung pria berambut api itu. Wah! Akan tetapi, di luar dugaan Zuawan, pria berambut merah itu berbalik dengan kecepatan luar biasa dan melancarkan pukulan backhand. Saat kedua tinju itu bertabrakan, riak energi yang mengerikan meledak dan udara bergemuruh. Zuawan mendengus dan terlempar ke belakang. Ia memuntahkan setegup darah manis. Pria berambut merah itu mundur selangkah dan menatap Zuawan dengan heran. Apakah kau benar-benar berada di alam transformasi dewa kekosongan? Kamu benar-benar hebat. Ini benar-benar di luar dugaanku. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Kamu ingin aku mengakui kamu sebagai tuanku. Itu hanya angan-angan belaka. Aku pikir kau sebaiknya mati saja di sini. Pria berambut merah itu menghentakkan kaki kanannya di gunung. Tiba-tiba, api darah di gunung itu mengembun menjadi kilin api yang besar. Ia meraung dan menyerbu keluar. Tubuh Zuawan masih melayang di udara. Ketika dia melihat kilin api mendekatinya dengan cepat, tatapan kejam muncul di matanya. Dia mengabaikan luka-lukanya dan dengan paksa mengeksekusi teknik gerakan Grand Miss. Dia nyaris berhasil menghindari serangan mematikan kilin api. Namun, kecepatan kilin api tidak lebih lambat darinya. Ia justru mengikutinya dari dekat. Sementara itu, Zuawan telah menderita luka serius. Jika dia terus melarikan diri seperti ini, lukanya akan semakin parah. Pada saat itu, kecepatannya juga akan menurun. Pada akhirnya, dia akan ditangkap oleh kilin api. Saat itu, dia akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Tebasan 10.000 pedang. Tatapan mata yang kejam muncul di mata Zuawan. Ia mengetuk dahinya. Seketika, garis-garis spiritual SWOT Inten melesat keluar. Pada saat ini, dia segera melepaskan 10.000 rentetan spiritual SWOT Inten. Spiritual SWOT Inten yang mengerikan memenuhi udara. Itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan apapun kapan saja. Zuawan telah memahami lukisan visualisasi pedang kuno hingga tingkat terakhir. Pedang spiritualnya telah berhasil mencapai alam transformasi lima penghancur surga. Dan setiap rentetan spiritual SWOT Inten yang dilepaskannya mengandung kekuatan alam transformasi lima penghancur surga. 10.000 garis spiritual SWOT Inten dengan kekuatan yang sama sangat mengerikan. Bahkan seorang kultifator alam transformasi yin yang akan tercabik-cabik. Bang! 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 Garis-garis spiritual SWOT Inten yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh fire kilin, mengirimkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Sementara itu, kilin api meraum dengan ganas. Api merah menyala yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan menenggelamkan spiritual SWOT Inten di sekitarnya. Namun, ada terlalu banyak spiritual SWOT Inten. Mustahil untuk menghancurkan semuanya dalam waktu singkat. Huff! Kamu cukup mampu! Pria berambut merah itu menatap kilin api yang terperangkap oleh 10.000 garis pedang spiritual dan mendengus dingin. Dia melangkah maju dan menyerang tepat di depan SWOT Inten. Semut akan tetap menjadi semut. Mati saja! Tatapan mata pria berambut merah itu dingin dan tanpa emosi. Tinjunya mendarat di dada SWOT Inten. Percikan! Tinjunya langsung menembus dada SWOT Inten. Kemudian, dia terkejut saat menyadari tangan SWOT mencengkeram erat tangan kanannya. Huff! Perjuangan terakhir! Pria berambut merah itu sedikit mengernyit. Ia ingin menarik kembali tinju kanannya, tetapi tanpa diduga, SWOT memegangnya erat-erat. Terlebih lagi, pria berambut merah itu melihat senyum aneh SWOT. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Batu kata tertinggi, keluarlah! SWOT meraung marah. Cahaya ungu meletus dari alisnya. Kemudian, sebuah batu yang tampak biasa terbang keluar dari kedalaman alisnya dan menghantam kepala pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu sama sekali tidak siap dan langsung terkena batu kata tertinggi. Kemudian, ekspresinya berubah dan menjadi sangat ketakutan. Batu purba-purba, kamu, kamu sebenarnya. Pria berambut merah itu meraung marah. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mulai melawan kekuatan batu kata tertinggi. Akan tetapi, SWOT memegang tangan kanannya erat-erat, membuatnya tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Semut, lepaskan aku. Ekspresi pria berambut merah itu berubah drastis. Api merah menyala yang mengerikan meletus dari tangan kanannya. Dia berencana untuk membakar SWOT hingga menjadi abu. Namun, yang mengejutkannya adalah meskipun SWOT jauh lebih lemah darinya, ada semacam kekuatan tingkat tinggi yang mengalir di tubuhnya. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan api merahnya. Begitu saja, tubuh lelaki berambut merah itu diserap oleh batu kata tertinggi inci demi inci di bawah tatapan mengejek SWOT. Wah! 3850! Senyum getir tersungging di sudut bibir SWOT. Roh alat cermin sejati tiga api ini agak terlalu kuat. Di masa lalu, dia akan menjinakkan roh perkakas terlebih dahulu sebelum menggunakan batu tertinggi untuk menyerapnya. Namun, sekarang dia hampir dipukuli hingga setengah mati. Jika dia tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, mungkin bahkan batu tertinggi tidak akan mampu menaklukkan pria berambut merah itu. Ketika kesadaran ilahi SWOT kembali ke tubuhnya, dia melihat SWOT sedang duduk bersila di ranjang batu. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan setegup darah. SWOT memegangi kepalanya. Indra ketuhanannya sudah cukup kuat, tetapi saat itu, hampir menghilang. Sekarang, indra keilahiannya sangat lemah, dan mungkin akan memakan waktu yang sangat lama untuk pulih. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah bahwa batu tertinggi telah menyerap sepenuhnya roh alat cermin sejati tiga api. Dia sekarang seharusnya memiliki hak untuk mengendalikan cermin sejati tiga api. Dengan mengingat hal ini, tatapan SWOT kembali tertuju pada cermin perunggu rusak di tangannya. Permukaan cermin perunggu itu kusam dan tidak berkilau, seolah-olah itu adalah cermin perunggu biasa. SWOT tidak mencoba menggunakan cermin perunggu ini. Kondisinya saat ini terlalu lemah, dan senjata astral tingkat 4 sangat mendominasi. Jika dia menderita serangan balik dari kekuatan senjata astral tingkat 4, dia akan sangat menyesalinya. SWOT menyingkirkan cermin sejati tiga api. Ia berencana untuk menyembuhkan luka pada indera keilahiannya terlebih dahulu. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Indera ketuhanan SWOT telah pulih sepenuhnya. Selain itu, dalam tiga bulan ini, indera ketuhanannya juga telah meningkat secara signifikan. Dia hampir setengah langkah ke tahap transformasi ke enam penghancur surga. Akan tetapi, dia tidak memiliki gambaran visualisasi indera ketuhanan yang lebih kuat, sehingga dia tidak dapat berhasil menerobos. Gambar visualisasi pedang kuno hanya memiliki lima tingkat, dan paling banyak hanya dapat mengolah indera keilahian seseorang hingga tahap transformasi kelima penghancur surga. Dia telah mengolah citra visualisasi pedang kuno hingga ke puncak, dan tidak dapat maju lebih jauh lagi. Jika ia ingin meningkatkan indera keilahiannya, ia harus memperoleh gambaran visualisasi tingkat tinggi. Dan dalam tiga bulan ini, kultifasi zuawan tidak melambat sedikitpun. Kekuatan dewanya yang hancur telah berubah menjadi kekuatan dewa kabut agung yang besar. Menyerap energi kekacauan dan memurnikan roh-roh jahat dapat meningkatkan basis kultifasinya dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi kultifasinya. Dalam rentang waktu tiga bulan yang singkat, tingkat kultifasinya meningkat dari tahap awal ke tahap tengah tahap transformasi dewa nihiliti. Seseorang harus tahu bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun bagi seorang kultifator alam transformasi dewa kekosongan tahap awal untuk mencapai alam transformasi dewa kekosongan tahap menengah. Namun, zuawan berbeda. Ia mengolah teknik Grand Miss Primordial, dan hampir tidak ada hambatan. Selama ia memiliki cukup energi, ia akan dapat menerobos dengan cepat. Inilah dasar keberadaannya. Sayangnya, teknik Primordial-Primordial yang dimilikinya belum lengkap. Paling-paling, ia hanya bisa mengolahnya hingga tahap transformasi yinyang. Sekarang setelah kultifasinya berangsur-angsur mendekati transformasi yinyang, dia tahu bahwa dia harus segera menemukan batu Primordial-Primordial kedua dan menyempurnakan teknik Primordial-Primordial. Setelah semangatnya pulih, zuawan mengeluarkan cermin sejati tiga api lagi. Ia keluar dari gua tempat tinggalnya dan menyadari bahwa pintu-pintu ketiga gua itu tertutup rapat. Tampaknya mereka masih dalam pengasingan. Zuawan tidak berniat membangunkan mereka. Sebaliknya, dia meninggalkan lembah itu. Ia tiba di pesisir timur pulau Raja Jahat. Energi emas keungguan beredar di sekujur tubuhnya, dan roh-roh jahat di sekitarnya tidak berani mendekati zuawan. Zuawan menatap cermin sejati tiga api di tangannya, lalu menatap lautan tak terbatas di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyalurkan energi Primordial yang luas ke dalam cermin sejati tiga api. Dia ingin menguji kekuatan cermin sejati tiga api. Berdengung. Cermin sejati tiga api menyemburkan cahaya merah darah yang kuat dan mengeluarkan suara yang memekakan telinga dan mengerikan yang bergema di telinganya tanpa henti. Kemudian, zuawan menyadari bahwa cermin sejati tiga api memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan dan kuat, dan dengan cepat menyerap energi di tubuhnya. Sial, daya hisap ini terlalu kuat. Wajah zuawan berubah drastis. Daya hisapnya terlalu kuat, dan energi Primordial yang luas di tubuhnya dengan cepat tersedot kering. Dengan kecepatan ini, energi dalam tubuhnya akan habis dalam waktu setengah batang dupa. Saat itu, dia masih akan hidup. Pada titik ini, zuawan tidak lagi mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Kekuatan hisapnya begitu kuat hingga melebihi kekuatannya. Karena tidak mampu menarik dirinya keluar, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cermin sejati tiga api dengan rakus menyerap kekuatan dewa kabut agungnya seperti vampir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kesadaran zuawan hampir kabur, dan kekuatan hisap cermin sejati tiga api akhirnya berhenti. Zuowen memaksakan diri untuk membuka matanya. Dia samar-samar bisa merasakan tekanan yang besar, mengjulang tinggi, dan mengerikan tidak jauh di depannya. Cermin sejati tiga api di tangannya menyemburkan api merah darah yang kuat. Api-api ini membumbung tinggi ke langit, dan mulai saling terkait. Api merah darah itu terlalu kuat. Api itu membumbung ke langit dan mewarnai langit menjadi merah. Kalau dilihat dari jauh, terlihatlah bahwa di langit di atas Pulau Raja Jahat, ada lautan api berwarna merah darah yang tak berujung, di samping kabut hitam yang tak kunjung hilang. Api merah darah ini sangat kuat dan cukup untuk bersaing dengan kabut hitam di atas Pulau Raja Jahat. Meskipun area api merah darah itu lebih kecil dari kabut hitam, namun jaraknya tidak jauh. Untungnya, Pulau Raja Jahat sangat terpencil, dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Kalau tidak, jika dilihat oleh para pembudidaya, mereka pasti akan menduga bahwa ada semacam harta karun aneh di sini, dan itu akan mengundang masalah yang tidak perlu. Api merah darah yang tak berujung terus terjalin satu sama lain. Kemudian, Zuawan melihat bahwa api merah darah ini mulai mengembun di suatu titik di tengah. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa api merah darah itu telah mengembun menjadi gunung merah darah yang mengjulang tinggi. Itu adalah gunung yang terbakar dengan api merah darah yang aneh. Zuawan tidak asing dengan gunung ini, karena gunung berwarna merah darah ini persis sama dengan yang dilihatnya di ruang roh artefak cermin sejati tiga api. Tekanan yang menyesakan dan mengerikan dilepaskan dari gunung berwarna merah darah, dan menyebar ke seluruh pulau Raja Jahat. Awalnya, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di sekitar pulau Raja Jahat semuanya berhenti ketika mereka merasakan tekanan yang mengerikan ini. Kemudian, mereka membeku di tempat dan menggigil. Di bawah tekanan ini, mereka merasakan bayang-bayang kematian. Zuawan menopang tubuhnya dengan susah payah. Dengan sebuah pikiran, gunung berwarna merah darah itu jatuh ke laut di kejauhan. Gemuruh. Ombak besar membubung dari laut di kejauhan, kemudian asap putih yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena penguapan, mengambang dalam bentuk spiral. Kemudian, tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di laut, dan banyak makhluk di laut terbakar menjadi abu karena suhu yang mengerikan. Zuawan melihat bahwa dengan pulau Raja Jahat sebagai pusatnya, laut dalam jarak triliunan mil sangat terpengaruh. Asap putih yang menguap menyelimuti permukaan laut, seolah-olah berada dalam kabut. Zuawan dapat merasakan dengan jelas bahwa permukaan laut telah turun lebih dari 10 meter. Dia terkejut. Laut itu sangat luas, tetapi seluruh permukaan laut telah turun lebih dari 10 meter hanya setelah satu hantaman dari gunung berwarna merah darah itu. Sungguh konsep yang mengerikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!